Intro Sebanyak seribu pelajar SD dan SMP mengikuti festival canting sewu di Banyuwangi yang digelar Jumat 16 November 2018 Ribuan pelajar tersebut bersama-sama mencanting lilin atau malam di atas kain hingga membentuk rangkaian motif yang indah Festival itu digelar di lapangan desa Tampo, Kecamatan Celuring Bupati Banyuwangi Abdullah Suaranas mengapresiasi ribuan pelajar yang turut mengikuti festival tersebut karena menurutnya apresiasi ini layak diberikan karena mereka telah menjadi bagian dari upaya melestarikan warisan kekayaan leluhur bangsa Indonesia SMA, anak-anak sudah punya bakat dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan entrepreneur berbasis bak Begitu juga nanti di Karangdoro dan juga di Perkebunan kita dorong dalam minggu ini kepala-kepala sekolahnya untuk menyiapkan entrepreneur kopi Nah begitu juga di selatan nanti sekitar silir sanggar entrepreneur terkait dengan buah naga sehingga buah naga misalnya tidak hanya dijual buahnya tapi mulai dikeringkan dan lain menjadi cemilan yang bagus sehingga entrepreneur yang kita dorong adalah entrepreneur yang berbasis agro dan juga entrepreneur berbasis keterampilan keterampilan yang kita pilih batik Bagaimana memastikan usaha batik dari sini sampai ke pasar? Ini buktinya sekarang kita kekurangan pembatik sekarang sanggar-sanggar batik kita kekurangan pembatik sehingga kita kesulitan mencari pembatik jadi sebenarnya pasarnya sudah ada justru kekurangan pembatiknya sekarang mencari pembatiknya kekurangan Ada keras yang membedakan antara batik dengan sini dengan daerah? Sudah ada 40 jenis batik Kan nanti ada batik ketekan ya Sudah ada jenis batik di Karanggoro Sekarang santri-santri mereka sambil mongro kegiatannya membatik dan batiknya sudah dibeli oleh pasar jadi tidak ada pembatik yang nganggur jadi selama pariwisata tumbuh pasti desain baju etnik diperlukan dimana-mana sekarang kita kekurangan pencantik regenerasi pencantik batik ini kesulitan di banyak tempat mulai Madura, Pekalongan, semuanya Banyuangi ingin secara kesti kita dorong Bupati Anas menambahkan Desa Tampu merupakan salah satu sentra batik di desa ini terdapat sekitar 150 pekerja batik yang tertampung di 6 UMKM batik SD dan SMP yang berada di sekitar desa Tampu juga telah memasukkan batik dalam kurikulumnya bagian dari pelajaran seni, budaya, dan keterampilan atau SBK seperti di SDN 2 Tampu dimana tiap siswa dari kelas 4 hingga 6 SD mengikuti pelajaran membatik tiap pekan untuk itu Bupati Anas menginstruksikan agar semua sekolah untuk melakukan apa yang telah desa Tampu terapkan Festival Canting Sewu merupakan rangkaian event Banyuangi Batik Festival yang didedikasikan untuk mempromosikan batik Banyuangi sekaligus mentautkan pembatik lokal dengan industri batik nasional Banyuangi Batik Festival digelar Sabtu malam 17 November 2018 Alfian Firdaus melaporkan